Katy Perry memberikan pembelaan dan dukungannya kepada Ellen DeGeneres, menyusul banyaknya kru dan mantan staff acara The Ellen DeGeneres Show, menuduh lingkungan kerja acara TV-nya didominasi oleh rasa takut dan lingkungan kerja yang tidak sehat. Katy Perry melalui akun Instagram-nya mengungkapkan bahwa ia hanya merasakan hal-hal dan nuansa positif ketika bersama DeGeneres. Ia menuliskan bahwa ia tahu jika dirinya tidak bisa berbicara untuk pengalaman orang lain selain pengalaman yang dirasakan sendiri. Tetapi ia ingin mengakui bahwa dirinya hanya pernah memiliki kesan positif dari waktu yang dihabiskan dengan Ellen dan The Ellen Show. Ia kemudian melanjutkan bahwa ia berpikir semua orang telah menyaksikan perjuangan ringan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan yang telah Ellen bawa ke dunia melalui platformnya selama beberapa dekade. Ia menutup tweet-nya tersebut dengan mengirimkan cinta dan pelukan kepada teman-temannya. Selain Katy Perry, baru-baru ini artis Portia DeRossi akhirnya buka suara terkait kritik yang menyerang Ellen DeGeneres. Selain terkait dengan laporan lingkungan kerja yang toksik, DeRossi memberikan pembelaan dan menyatakan dukungannya untuk DeGeneres. Setelah kampanye media sosial menyuruhkan supaya pembawa acara talkshow tersebut itu mundur. DeRossi bahkan mengunggah hashtag I stand by Ellen di akun Instagramnya. Acara bincang-bincang dan DeGeneres sendiri telah dikecam selama berminggu-minggu karena berbagai keluhan yang dilayangkan oleh para mantan staf produksi. Sejumlah mantan staf produksi ini mengeluhkan tentang tempat kerja yang toksik termasuk rasisme dan intimidasi oleh manajemen dan klaim bahwa DeGeneres telah berlaku kecam terhadap para staf. Warner Bros. Television yang memproduksi acara bincang-bincang tersebut melakukan penyelidikan internal pada pekan lalu dan menyatakan bahwa perubahan staf dan langkah-langkah lain sedang diambil untuk mengatasi masalah ini.